Intro Hai Sobat Mamun Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja Bagaimana pembelajaran sebelumnya pada halaman 5 dan 6 pada kitab Mabadi Ulfiki Yacu 1 Kita telah mengetahui bagaimana niatnya Wudhu Nah, pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada halaman 6 dan 7 Dengan dimulainya pembahasan mengenai hadas kecil Apa itu hadas kecil? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah semua perkara yang dapat membatalkan Wudhu Sehingga, hal-hal yang dapat membatalkan Wudhu dinamakan hadas kecil Kemudian, apa saja yang dapat membatalkan Wudhu? Hal-hal yang dapat membatalkan Wudhu ada 5 Di antaranya sebagai berikut Pertama, adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan Slabilaini atau dua jalan yang dimaksud di sini adalah kubul dan dubur Yakni lubang kelamin dan lubang belakang manusia Hal-hal yang membatalkan Wudhu yang kedua adalah hilangnya akal Maksudnya, orang gila atau pingsan Misalkan, setelah Wudhu kemudian pingsan atau menjadi gila Maka, Wudhunya batal Ketiga, adalah tidur Tidurnya mutawade atau orang yang memiliki Wudhu Dihukumi batal Wudhunya Karena ketika mata terpejam, pengunci lubang di lubur akan terbuka Sehingga, keluarnya angin melalui lubang dubur inilah penyebab batalnya Wudhu Keempat, menyentuh wanita ajanabiyah Maksudnya, wanita yang bukan mahrumnya Bukan muhrim ya Muhhrim artinya, orang yang memakai baju ikhrom Sedangkan mahrum adalah orang yang haram dinikahi Kelima, adalah menyentuh kubul maupun dubur menggunakan telapak tangan Menyentuhnya menggunakan telapak tangan ini membatalkan Wudhu Telapak tangan maksudnya bagian dalam Jadi, ketika tangan bagian luar Bukan bagian telapak tangannya Itu tidak membatalkan Wudhu Pada pembahasan sebelumnya disebutkan Ketika menyentuh wanita lain, maka membatalkan Wudhu Sebenarnya, siapa maratul ajanabiyah ini? Maratul ajanabiyah adalah wanita yang tidak haram menikahinya Baik dari segi nasab Sepersusuan Ataupun dari jalan pernikahan Misalkan mertua Atau bahasa simpelnya adalah bukan mahrum Jadi, wanita-wanita yang senasab Sepersusuan Dan mertua kita Mertua wanita Itu termasuk Tidak membatalkan Wudhu Termasuk orang yang haram untuk dinikahi Kemudian, apa yang wajib bagi seorang yang memiliki Wudhu Ketika hendak melaksanakan sholat Hendaknya dia suci pakaian dan tempatnya dari najis Menutup aurat Menghadap ke Qiblat Dan mengetahui masuknya waktu sholat Maksudnya, ketika dia mau sholat Duhur Dia harus tahu Kalau waktu ia sholat sudah masuk waktu duhur Baiklah sobat Mamun Indonesia Sekian dulu untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Jika masih ada komentar Atau masih kebingungan dalam penjelasannya Silahkan tulis di kolom komentar Atas pertanyaan-pertanyaan Teman-teman semua yang masih bingung Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir Salam Mamun Indonesia